Al-Fatihah Al-Fatihah Allah titipkan rasa gelisah, galau dan sebagainya, saya pengen menang atas semua rasa itu kuncinya cuma satu, sholat tapi lihat saat ini umat Islam bahkan ketika dia dikasih ni'mat, dapat ni'mat nih, sempat nyebut Alhamdulillah segala puji bagi Allah dia tahu itu ni'mat datang dari Allah tapi setelah itu dia tinggalkan ibadahnya kepada Allah ada gak yang begitu? tanya padahal yang namanya Mu'adzin Masya Allah, pahalanya Mu'adzin itu Masya Allah bahkan kalau saya tidak salah termasuk salah satu daripada hamba Allah yang akan terjaga jasadnya, tidak akan dimakan oleh tanah, yakni Mu'adzin dengan catatan dia betul-betul menjadi Mu'adzin karena Allah SWT kenapa begitu? setiap saat dia panggil umat Islam untuk ibadah antum bayangin pahalanya Mu'adzin berapa banyak dengan adhan yang dia panggil dan kita sudah bekali-kali diingatkan sama Allah dipanggil dengan adhan supaya sholat supaya dapat kemenangan Allah udah kasih jalan cuma kadang-kadang kita ini yang suka menjauh daripada jalannya Allah makanya sholat Pak ya Allah sholat kita gak lama gak, gak lama kerjaan Bapak gak keganggu cuma dengan sholat enggak masih ramaan makan siangnya gak keganggu tapi ketika kita sudah berani meninggalkan sholat dengan sengaja bahkan dalam satu hadith dijelaskan siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia sudah kufar ni'mat kepada Allah SWT makanya jangan Pak sholat penyakit umat islam tuh biasanya sholat suka nunda-nunda kan begitu ya padahal kata nabi ayu amari afdol amal apa paling utama sholat tu'ala waktiha sholat tepat waktu kalau kita biasanya gak tepat waktu mepet waktu dohor jam 12 temen ngajakin sholat sholat yuk ntar masih panjang kan begitu jawaban kita ya betul kan kadang-kadang sholat aja kalah sama apaan sama game sholat yuk tanggung-tanggung tanggung dikit lagi itu anak bocah kalau yang bapak-bapak sholat itu perkara yang wajib Pak yang afdolnya tepat waktu tapi bisa kalah dengan perkara yang makruh untuk sebagian umat islam apa yang makruhnya rokok padahal udah depan masjid Pak udah di depan masjid udah ada temen ngajak yuk masuk yuk tanggung di setengah kan penyakit tuh begitu gak yang ketawa lepas pengalaman mau udah begitu tuh emang katanya jadi enggak ya kita ini selalu pengen dapat hal yang utama bapak kerja pengen dapat posisi paling utama kita diajar sama Allah untuk dapat hal yang paling utama dengan sholat kita yakni awal waktu gak susah Pak tahadusan bin ya'mah minggu ini saya baru pulang dari Mekah Madinah minggu ini di Mekah Madinah itu panasnya sampai 45 derajat 45 Ja'arta sepanas-panasnya cuma sampai 39 atau 40 tapi sepanas-panasnya Ja'arta masih ni'mat kenapa ni'mat masih banyak pohonan bapak ngadem di bawah pohon panas gak terasa begitu angin lewat dia katanya cuaca 40 derajat tetap masih adem Mekah Madinah jangankan cuacanya anginnya panas tapi subhanallah meskipun anginnya panas itu jamaah Indonesia dan juga jamaah dari belahan dunia lain gak patah semangat untuk merangkahkan kaki yang dia harus jalan kaki untuk masuk ke dalam masjidnya itu bisa sampai 300 meter gak jadi halangan Pak semangat bahkan yang namanya sholat Jumat di Mekah Madinah mau musim panas itu kalau kita berangkat mungkin jam 10 lewat udah gak kebagian dalam masjid udah saking penuhnya coba di Indonesia bagaimana sholat kita yang tinggal dekat masjid ada gak? ada gak yang tinggal di rumah dekat masjid? salah satu penyakit yang tinggal dekat rumah masjid itu langkah ke masjid paling belakangan eh gak percaya kalau yang jauh pakai perhitungan adhan dohor jam 12 12 kurang berangkat kalau yang samping masjid adhan jam 12 belum jalan kapan jalannya? pas komat masih mending imam fateha baru jalan dia sama model kaya ente kalau traweh ya kan traweh kan begitu traweh 23 rokaan itu imam selesai salam bangun makmu bangunnya kapan? enggak barang imam enggak begitu imam amin baru bangun dia ikutnya pas surah doang begitu kita ya jadi bagaimana Allah mau selesaikan kegalauan kita bagaimana Allah mau selesaikan masalah kita bagaimana Allah mau kasih ni'mat kita yang lebih lagi kalau ternyata ibadah mahduh kita sholat kita yang paling utama karena nanti ketika kita menghadap kepada Allah tidak ada amal yang Allah hisab pertama kali kecuali sholat kita sholat yang Allah hisab pertama kali bukan dakat bukan sedekah bukan haji bukan umat enggak sholat kita baik sholat kita maka akan baik semua amal kita berantakan sholat kita maka akan berantakan sholat semua amal kita makanya diumpamakan dalam islam as-sholat wa imadud sholat itu tiang agama kita mau baik mau baik jaga sholat kita akimis sholat inna sholatat tanha anil fahsyai dirikan sholat kita bapak mau cari solusi sholat bapak mau mau lepas dari musibah sholat bapak mau tenang sholat wahhabib saya masih suka bikin mahasiat sholat biar habib saya gak khusyuk sholat kita kalau mau derajat khusyuk susah akal kita ini kemana-mana jasad di masjid akal kemana-mana makanya sholat kita banyak gak khusyuknya kalau ikut imam masih mending kadang-kadang sholat sendirian ada yang ganggu kagak itu kadang-kadang kitanya sholat otaknya kemana-mana pernah gak ada yang bertanya dalam sholatnya padahal sholat sholat sendirian anak gak ganggu bini gak ganggu sendirian tapi begitu sholat bapak ngomong dalam hati ini rakaat gue apa tiga gue ya pernah gak begitu saking banyaknya gangguan kita tidak ada satu alasan untuk meninggalkan sholat bagi umat islam apapun alasannya lagi sakit wajib sholat gak wajib apalagi sehat kan begitu makanya saya saya sempat sempat guyon sama beberapa DKM kalau dia ngundang saya cekamah dia ngomong kalau ingetin dong di kampung saya kenapa masjid suka sepi saya bilang bukan cuma kamu ente dimana-mana juga begitu emang kebanyakan begitu kan iya ya gimana Beb biar rame saya guyon kalau ente mau rame gampang besok azan dohor jangan jam 12 jam 9 pagi rame ente punya masjid coba aja rame ente punya masjid ente azan dohor jam 9 pagi itu masjid dijamin rasul rame pada yang gak sholat womer-womer sama ente kalau ente diomelin jawab kenapa ada 9 pagi ente jawab mau azan gak ada kerjaan gak punya pikiran jawab aja ente yang gak punya pikiran kenapa jadi aneh jam 12 waktunya sholat betul-betul sholat aneh adan atur gak ada yang datang jam 9 pagi gak ada waktu sholat lo datang mau ngapain kesini kan begitu kita jadi kalau bukan kita siapa lagi kita yang mulai jadi antum kalau mau dapat ketenangan dalam hidup dapat kebahagiaan dapat keselamatan jangan tinggalin ibadah berkhusus jangan tinggalin sholat jangan pernah menganggap sholat itu beban bapak lagi kerja haria ala salati haria ala farang gak usah pake ngomong udah sholat lagi aja gak usah kenapa sholat itu bukan beban tapi sholat yang akan menghilangkan semua beban kita bagaimana ada satu masalah yang tidak selesai kalau kita dekat sama Allah yang maha bisa ngasih solusi atas semua masalah kita selamat menikmati terima kasih